Jika kita bertemu soal seperti ini, maka perlu kita ingat kembali rumus-rumus seperti. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa menyelesaikan soalnya. Di sini ditanyakan carilah bayangan atau peta dari titik B di 7,8 yang dirotasi dengan titik pusat di titik P min 3,4. Berarti titik pusatnya adalah min 3,4. Berarti A-nya min 3, B-nya 4. Dan X-nya itu 7, Y-nya itu 8. Yang ditanya X-aksen dan Y-aksen. Nah, yang dirotasikan R-nya itu sebesar 5P per 6P itu 180 derajat. Berarti ini jadinya sama dengan 150 derajat. Oke, nah berarti untuk soal yang A, alpanya itu 150 derajat. Maka pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu matriks rotasinya. Nah, berarti matriksnya itu cos alpha berarti cos 150 derajat. Berarti itu sama dengan min setengah akar 3. Min sin 150 derajat itu berarti min setengah akar 3. Sin 150 derajat itu setengah akar 3. Cos 150 derajat berarti min setengah akar 3. Oke, berarti inilah dia matriks rotasi dari sudut 150 derajat. Maka X-aksen, Y-aksennya itu sama dengan min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Setengah akar 3. Min setengah akar 3. Dikali X-A. X-nya itu 7 dikurang min 3. Berarti 10. Y-B. 8 dikurang 4. Berarti 4. Dikurang A, B. A-nya itu min 3. B-nya 4. Oke, berarti ini X-aksen, Y-aksen sama dengan. Ini kita kalikan. Ingat perkelian matriks itu baris dikali kolom. Maka ini hasilnya sama dengan. Nah, ini adalah hasil perkeliannya. Nah, ini dikurang min 3, 4. Nah, maka dari sini kita proleh X-aksen, Y-aksen itu sama dengan. Min 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 itu sama dengan. Min 7 akar 3 dikurang min 3. Berarti 3 dikurang 7 akar 3. 5 akar 3 dikurang 5 akar 3 itu 0. 0 dikurang 4 berarti itu min 4. Maka dapat kita tuliskan, B-aksennya itu untuk soal yang A itu adalah 3 dikurang 7 akar 3, min 4. Oke, nah untuk soal selanjutnya. Soal yang B, dia dirotasikan terhadap sudut 240 derajat. Berarti pertama-tama kita cari matriks rotasinya terlebih dahulu. Berarti cos 240 itu minus setengah. Min sin 240 itu berarti minus setengah akar 3. Sin 240 itu minus setengah akar 3. Cos 240 minus setengah. Oke, berarti ini dia matriksnya. Maka bisa kita tuliskan. X-aksen, Y-aksen itu sama dengan. Min setengah, setengah akar 3. Min setengah akar 3. Min setengah. Dikali X-A-nya itu tadi 10. Y-B-nya 4. Dikurang, min 3, 4. Oke, nah berarti ini X-A-nya itu sama dengan. Ini kita kalikan, baris dikali kolom. Maka hasilnya adalah. Nah, ini hasilnya. Dikurang, min 3, 4. Oke, berarti X-A-nya itu sama dengan. Min 5 ditambah 2 akar 3. Dikurang, min 3. Berarti ini sama dengan. Min 2 ditambah 2 akar 3. Min 2 akar 3 dikurang 2, dikurang 4. Berarti ini sama dengan. Min 6 dikurang 2 akar 3. Oke, berarti dapat kita peroleh pada soal B. B-aksennya itu adalah. Min 2 ditambah 2 akar 3. Koma, min 6 dikurang 2 akar 3. Oke, jadi inilah dia bayangan-bayangan. Jika dirotasikan pada sudut-sudut yang diberikan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.